Kita gak pernah pacaran ya, ini banyak yang bilang kita pernah punya hubungan, enggak sama sekali Kita bersahabat, udah bersahabat, dia udah kayak adik Gak ada masalah, dia soal ada cerita, kita aku ada masalah, dia pun datang di bagi gue Bisa dijelaskan gak sih protesnya berapa lama nih kemarin pada saat pembuatan video berikutnya Pertanyaan Pransesku, buat abang-abang, itu kan cukup selesai Ya, hidupnya, tapi persiapannya, persiapan hidupnya bagus, persiapan hidupnya 2 minggu Memang dari mulai hair styling sampai baju desainer, jadi memang diatur sedikit yang mungkin gitu, untuk kita lebih setnya juga secara kreatif juga Pada setelah tempat saat yang gue pengguna, pembuatan video, pembuatan video, aku semang banget sama pembuatan video Ini tuh bener-bener seneng banget, terus apa ya, sesuai jam lagunya, ini fun, jadi aku selalu Jadi aku tiba-tiba ketemu tak lama tuh mood aku naik gitu Ini kayak katanya mayang rasanya gimana sih, kan ini untuk tribute, untuk valesa ya katanya Itu seperti apa sih? Kalau secara konsep, memang apa ya, aku baru bener-bener ngerasa meriling tuh pada saat dia masih dapur sama Itu pertama kali kita bener-bener intens seharian kan, karena harus rekaman dalam satu ruangan Kayak flashback, waktu pas awal, aku itu rekaman di, waktu itu di hijaya ya sama Omar Humas Terus di studio yang sederhana banget, yang tercil banget Tiba-tiba ke tahun sekarang yang studionya bagus, dengan sosok yang berbeda Itu kayak sempet kayak agak diem bentar sih, kayak Ya gitu deh Bayang sendiri seperti yang bayang? Gimana? Ya kan, untuk Kak Vanessa yang ini tribute-nya ya Kayak gimana perasaannya? Ehm... Kita lebih mencintai ya kan, karena Lagu ini itu Maknanya kan tak akan terganti Jadi sosok Alhamdulillah, Kak Echa itu Tidak akan terganti Tidak akan terganti kita Terus juga, apa ya Walaupun musiknya apa nih, walaupun musiknya apa Tapi liriknya itu deep banget buat aku dan ikat dikit Pokoknya Kak Echa, tak akan terganti Walaupun kita mengatainya seperti itu Tapi kalau misalkan orang lain, ya mungkin itu bisa untuk sahabat, pacar, keluarga Katanya sempet nangis juga pas rekaman itu sepertinya Gak nangis tapi lebih kayak, apa ya Nangis Gak dia gini-gini, tapi agak kepojok gitu Gitu gitu, tapi aku gak liat sih netesannya Cuman Bentar, bentar, bentar Bentar gitu Iya, karena aku bilang Aku bilang tadi liriknya tuh deep Deep buat aku Tapi dari Kaniki sendiri Aku gak liat perlahan ini Aurangnya seperti Alhamdulillah Jadi gini Sebenernya Sebenernya Tonnya tuh Ada miripnya Tapi tetep beda karakter Gak terlalu berasa pada saat tengah mat Sampai akhirnya lagu ini jadi tuh Gak terlalu berasa Karena memang Secara lagu berbeda Teknik langsung ini juga berbeda Justru berasa ketika Sosoknya hadir di Mayak itu Ketika kita latihan Untuk Acara ini Bahwa kita harus nyanyiin lagu Indah Cintaku kan Lagunya tuh bersama Alham Loh, kok mirip banget Secara tone-nya Tone suaranya Tetep ada bedanya Tapi kok Mirip Nah itu baru berasa Oh iya ya Justru bukan lagunya yang dihati Tapi pada saat kita menyanyikan lagu bersama yang Lagunya Alham Alham Hik Aku Kalo kita berdua Pasti ekspektasinya Ini Diterima 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 Sama-sama Untuk Para pencinta Para pencinta Indonesia Tapi kalo aku secara pribadi Dari dulu aku tidak pernah pasang target Dalam Indonesia Karena memang Sejak antaku Sekarang memang Lebih ke Atau celibatisnya Mengajar masa dimana-mana Itu sudah cukup buat kehidupan Sekarang acting malah cuma menjadi copy Kalo musik itu berkarya Karena Ketika Kita bisa Menolong Sebuah lagu Atau album Terus tinggal dijakut yang bagus Itu Jadi legacy kan Akan selalu ada Dan bisa dinikmati Sebuah karya itu akan selalu ada Dan bisa dinikmati Jadi Kalo aku pribadi Lebih berkarya Tapi kalo ekspektasi kita Ya pastinya Ehm Nomor satunya diterima Dan Justru aku malah lebih mikirin mayang sih Aku 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 seneng aja bisa nganterin Mayang sampe sejauhnya Ini Kalo boleh tahu Melihat Gimana kekuatan mayang Dan Kebanyakan Amaru Bagaimana kekuatan Kamu Ketika 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 Buat saya Kemauan itu adalah kekuatan Saya pun Dari Dulu yang benar-benar Gak bisa Sekarang Lumayan aja Ini karena kemauan Untuk belajar Dan kemauan untuk belajar itu Penting banget Itu salah satu sumber kekuatan mayang Ataupun aku juga sampe saat ini Ehm Sama persis Sama Pak Rumah dulu Kemauannya keras Ketika dia Mau mendapatkan sesuatu Dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu Dia berusaha dengan film Dari sosok Pak Rumah Dalam Sosok mayang Kemauannya Kuat Karena Bilih Bilih Bila 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 genommen Wujud Bila Bila Al Андim Dalam 73 Dan Berarti Dia Kau Sudah Mulai Jadi Kejian Dari Dan sudah dari 2013, jadi itu walaupun sudah mulai ikut-ikut majang audisi, terus kasur TV Ya walaupun gak lo masuk ke babak-babak sendiri cuman, apa ya? Itu jadi suatu pengalaman aku, walaupun gagal, tahun depan aku coba lagi, gagal, aku coba lagi, begitu terus Sampai akhirnya kayak, pernah satu detik dimana aku kayak hopeless gitu, kayak, apa ya kok? Nah, ya mungkin memang ini saatnya kita, aku membuktikan orang-orang, sebenarnya aku bisa Dan single lihat ini juga, ya, mau memuktikan orang-orang, ini aku, ini Mariana, aku udah berusaha semaksimal mungkin Dan, kalau orang-orang yang berusaha dengan single, aku dan kan ini yang menjauh diri hari ini, dan bisa kalian berusaha Kalau Niki sendiri, nih, menilai sosok lain, Niki yang selama ini, saya kan sering dibully ya, Mariana Ini seperti apa, Niki? Aku sangat menghargai sih, setiap pendapat orang beda-beda Kita gak mungkin menyatuin semua orang dalam satu pendapat Setiap orang punya pendapat, masing-masing boleh dan salah-salah aja Cuman aku tidak boleh dong, pendapatku pribadi bahwa Vanessa itu udah kayak adikku Sekian belas tahun kita Teman, bersahabat, kita gak pernah pacaran ya Ini banyak yang bilang kita pernah punya hubungan Enggak, sama sekali Kita bersahabat, udah bersahabat, dia udah kayak adik Gak ada masalah, dia selalu cerita Kita aku ada masalah, dia, dia pun datang dibanding gue Kadang-kadang aku yang ceritanya Ketika mayang pada saat itu dibully, aku sedih Karena itu adiknya temanku Maksudnya, dia juga orang yang dia sayang Orang yang orang-orang yang sayang Ya, kembali lagi Mereka punya pendapat Itu saya sangat menghargai pendapat mereka Tapi pendapat saya pribadi Saya punya pendapat penilaian sendiri Jadi, karena bayang yang harus disayang juga Dan Perlakuan saya pun berbeda Karena saya benar mengatur dia juga sepertian Saya juga Dan Kontribusi baik yang Saya bisa kasih saat ini Itu juga Karena dulu Yang membuat saya terjun akhirnya ke dunia Karena memang Diajak dan dicengkungin bahwa Almarhumah Vanessa Terima kasih